Halo selamat pagi, tidak terasa sudah akhir pekan nih Fredy, apa kabar? Alhamdulillah baiklah, gimana kabarnya? Baik juga dong Cerah banget ya hari ini ada informasi nih yang lagi hangat-hangat juga Keunggulan suara Prabowo Gibran di basis PDU Perjuangan Yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah yang disebut-sebut tak lepas dari sosok Jokowi Apakah benar? Kita akan bahas nanti ya dalam laporan khas redaksi bersama saya Fredy Cah Dan saya liat di Taruhiat inilah pemirsa redaksi pagi akhir pekan selengkapnya Kita awali informasi dari gara-gara percikan bunga api dari alat lasat Memperbaiki alat konveksi sebuah toko dan juga usaha konveksi di Ponorogo Jawa Timur Terbakar hangus dan pemilik toko dan karyawan pun selamat Sementara di Ponorogo Jawa Timur sebuah mobil pikat mendadak terbakar saat sendak mengirim pasir ke pelanggan Api berhasil dipadamkan setelah dibangun tuh warga sekitar Api melalap toko dan usaha konveksi milik Iksan Tanaga warga Kelurahan Broto Negaran Kejamatan Kabupaten Ponorogo Jawa Timur Sabtu pagi Ketua RT setempat Yusuf Al-Asari menyebut kebakaran terjadi pada pukul 9 pagi Waktu kejadian pemilik sedang berada di dalam toko bersama lima karyawannya Beruntung pemilik beserta karyawan berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar Api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan dua mobil pemadam kebakaran Kapolsekota Ponorogo Ibtu Mustafa Sahid mengatakan Dari hasil penyelidikan sementara polisi menduga kebakaran dipicu adanya percikan bunga api dari alat las Saat pemilik memperbaiki mesin pembuatan bantal Akibat kebakaran ini sang pemilik toko Iksan Tanaga memperkirakan nilai kerugiannya lebih dari 250 juta rupiah Kepanikan terjadi saat api berkobar dan semakin membesar di kawasan depan Simpang Tan Malaka Kejamatan Sawahan Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu siang Dalam catatan Dinas Pemadam Kebakaran Setempat ada tiga bangunan yang terbakar Terdiri dari rumah kontrakan, toko bangunan, dan satu unit pos pemuda Untuk menjenakan api, petugas mengerahkan 11 unit kendaraan pemadam ke lokasi Tidak ada laporan korban jiwa akibat musibah ini Pengibat kebakaran kini masih diselidiki oleh aparat kepolisian Api dan asap muncul dari sebuah mobil pika bermuatan pasir Yang melintas di Jalan Raya Kutru Kecamatan Jambi, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu sore Saksi mengatakan mobil pengangkut pasir milik sebuah toko material ini Sebelumnya melaju dari arah Jambi menuju kawasan panongan Namun, sesampainya di lokasi kejadian Tiba-tiba muncul asap di bagian mesin dan disusul munculnya api Api berhasil dipadamkan 15 menit kemudian Setelah warga sekitar memadamkannya menggunakan air Sang sopir selamat karena berhasil keluar dari mobil sebelum api membesar Tim Liputan CNN Indonesia